oke kembali lagi beri disini oke kali ini saya akan sedikit share ya tentang bagaimana sih caranya kita aman terhadap semacam hacker ya karena gini karena dengan dunia yang sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ketanggihan hp kita demi kepentingan mereka salah satunya adalah dengan cara mencuri data melalui facebook kita biasanya kan di hp kita juga terinstall facebook dan juga mobile banking jadi jangan sampai nanti mobile banking kita dapat di atas oleh orang lain dengan menggunakan akun facebook jadi bagaimana caranya kita simak langsung supaya tidak berlama-lama tips dan trik bagaimana kita melindungi data kita terutama data-data keuangan kita akses mobile banking kita gitu ya oke sekarang kita mulai oke yang pertama-tama gitu ya pertama-tama kita masuk ke facebook gitu ya oke kemudian kalau sudah masuk di facebook kita pilih titik 3 ya ntar saya geser dulu ini ya titik 3 kemudian kita cari pengaturan dan privacy gitu ya kita klik di pengaturan oke ya kemudian kita klik ini aktivitas di luar facebook ya kita klik nah disini teman-teman bisa melihat semua ini ya semua aplikasi yang pernah kita buka di hp itu semua terdeteksi oleh facebook ini ada mulai dati.com ada tiktok ada aplikasi apa ini ya banyak sekali gitu ya banyak sekali gitu ya jadi hal yang dapat kita lakukan adalah ini dulu klik kelola aktivitas anda di luar facebook ah sorry salah oke hapus semua riwayatnya ya sehingga nanti akan hilang semua ini oke sudah hilang semua kemudian kita klik opsi lainnya kemudian kelola aktivitas mendatang klik aktivitas mendatang ya nah ini aktivitas mendatang di luar facebook kita non aktifkan gitu ya dengan ini kita menon aktifkan artinya facebook tidak bisa mendeteksi apa-apa saja yang kita lakukan di smartphone kita gitu ya sehingga kita juga akan merasa aman gitu ya kita non aktifkan oke sudah selesai oke jadi seperti itu kira-kira karena banyak sekali banyak sekali penjurian-penjurian uang melalui mobile banking kita kadang kita tidak tahu tiba-tiba dapat SMS banking ada seseorang yang sedang mentransfer atau memindahkan uang kita ke rekening lain bisa jadi ini salah satu penyebabnya ini saya bilang salah satu gitu ya jadi untuk mengantisipasi teman-teman bisa melakukan cara-cara ini gitu ya oke sekian video singkat saya saya kira sangat mudah dipahami oke terima kasih sudah mengikuti video ini mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati